Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat safety Di konten ini Saya ingin sedikit berbagi Pengalaman secara sederhana terkait dengan Aplikasi GSA SOP atau Pesedur Kerja dan Hiradisi di lapangan Di poin yang pertama GSA adalah rangkaian proses Untuk mengidentifikasi bahaya dari setiap Tahapan suatu pekerjaan Lalu dinilai bahayanya dan Dikendalikan risikonya dengan tujuan Mencegah Kecelakaan kerja Berikutnya kita perlu lihat definisi Prosedur menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Prosedur adalah tahap kegiatan Untuk menyelesaikan suatu aktivitas Biasanya teks prosedur Terdapat pada tulisan Yang mengandung cara, tips Atau tutorial untuk melakukan Langkah tertentu Tekst prosedur juga memiliki ciri khas Baik dari segi isi Ataupun bahasa Yang dipakai Berikutnya kita perlu tahu tentang Definisi Hiradisi Yaitu Penilaian risiko Merupakan aktivitas Yang dilaksanakan Untuk memperkirakan Suatu risiko dari situasi Baik rutin Ataupun Non-rutin Dari Suatu potensi Atau ancaman Atau bahaya Baik kualitatif Ataupun kuantitatif Penilaian risiko Bisa juga diartikan Sebagai proses Pemeriksaan keamanan Dengan suatu struktur tertentu Pembuatan suatu Rekomendasi khusus Dan rekomendasi Pengambilan keputusan Dalam suatu proyek Dengan menggunakan Analisa risiko Perikiran risiko Dan informasi lain Yang memiliki potensi Untuk mempengaruhi Diambilnya suatu keputusan Confidence Atau tidak Ada beberapa hal Yang perlu kita tahu Yang pertama Tujuan dibuat CSI Yaitu Untuk pekerjaan Yang sifatnya khusus Atau spesifik Kalau SOP Untuk panduan kerja Yang sifatnya Dilakukan secara rutin Yang ketiga Untuk Hiradisi Untuk melakukan Analisi secara Medetail Dari bahaya Dan dibuatkan Kontrol khusus Serta membuat Rekomendasi Untuk pengambilan Suatu keputusan Dalam suatu Proyek Di tempat kerja Berikutnya Bahaya dan risiko Yang teridentifikasi Untuk CSI Sifatnya Spesifik Sedangkan untuk SOP Biasanya bahayanya Bersifat umum Sedangkan Hiradisi Bahaya dan risiko Ini sifatnya Umum Ini secara Simpel ya Kaitannya dengan Bahaya dan risiko Berikutnya Adalah GSA Tentang Cakupannya Seperti apa sih Hanya untuk Satu aktivitas Pekerjaan Kritikal Yang kedua Untuk SOP Ya sifatnya Atau ruang lingkupnya Untuk satu Pekerjaan tersebut Secara subjek Sesuai dengan Nama atau judul SOP nya Dan yang ketiga Untuk Hiradisi Adalah Keseluruhan Aktivitas Dalam ruang lingkup Project Artinya Lebih luas Berikutnya Kita harus tahu Apa sih Manfaatnya Untuk GSA Sebagai panduan Kerja aman Di tempat kerja Teraktual Sedangkan SOP Sebagai panduan Kerja aman Di tempat kerja Yang ideal Sedangkan Hiradisi Sebagai Landasan Untuk menyusun Program kerja Untuk meminimalkan Risiko Atas keputusan Yang diambil Oleh organisasi Dari proyek Yang akan Dikerjakan Berikutnya Kapan sih Untuk review Atau periodik Yang pertama GSA Dilakukan Jika ada Perubahan Metode kerja Lokasi kerja Berubah Atau ada Sumber bayar Baru Yang muncul Saat Pekerjaan Berjalan Untuk SOP Direview Jika apa Ada temuan Kaitannya dengan Inspeksi Observasi Termasuk juga Adanya kasus Kecelakaan Dan tinjauan Regular secara Periodik Ataupun Apabila Adanya Aturan baru Termasuk Kebijakan khusus Sedangkan Hira DC Jika ada Perubahan Proses Regulasi Ada kecelakaan Atau review Periodik Organisasi Dan penambahan Aktivitas Yang ada Di tempat Kita Berikutnya Tentang Durasi Dan sifat Untuk GSA Sifatnya Adalah Jangka Pendek Untuk SOP Dan Hira DC Ini Sifatnya Jangka Panjang Karena Perlu Review Periodik Tergantung Situasi Dan kondisi Organisasi Ataupun Adanya Case-case Tertentu Yang Mengharuskan SOP Termasuk Juga Hira DC Ini Direview Dengan Waktu Tertentu Berikutnya Tim Penyusun GSA Melipatkan Satu Kelompok Kerja Untuk SOP Lebih luas Melipatkan Kelompok Kerja Pengawas Termasuk Juga Personel Yang Ahli Di Bidangnya Sedangkan Hira DC Ini Melipatkan Baik Lintas Departemen Praktisi Ahli Kelompok Kerja Ataupun Departemen Sesuai Dengan Rungguang Lingkup Risk Assessment Nah Kita Juga Harus Tahu Terkait Dengan Kalkulasi Risiko Untuk GSA Dan SOP Tidak Ada Kalkulasi Angka Atau Perhitungan Risiko Sedangkan Hira DC Ini Menggunakan Kalkulasi Risiko Atau Risk Metrik Sesuai Dengan Yang Dianud Oleh Bekerja Supaya Bisa Lebih Gampang Dan Lebih Seragam Dipahami Dan Implementasinya Kapan Dibuatnya GSA Poin Fokus Berikutnya Yaitu Sebelum Dimulainya Pekerjaan Untuk Hira DC Sebelum Dan Selama Pekerjaan Dilakukan Apabila Ada Perubahan Tentang Situasi Kondisi Atau Hal Yang Menjadi Fokus Terkait Dengan Isu Isu Baru Atau Aspek Legal Hira DC Pun Dapat Ditinjau Kembali Supaya Risikonya Bisa Dikontrol Dengan Baik SOP Dibuat Yaitu Juga Sebelum Melakukan Pekerjaan SOP Harus Sudah Ada Namun Demikian Awali dahulu Dengan Membuat GSA Supaya Urutan Langkah Detail Payet Dan Pengendaliannya Juga Teridentifikasi Ini Ini Nanti Digunakan Kalau Sudah Bagu Untuk Menilai Bagaimana Kita Akan Lakukan Trail Sebelum SOP Ini Difiksasi Atau Dilakukan Trail Atau Pengujian Yang Kita Kenal Secara Umum Dari Tahapan Pertahapannya Melipatkan Personel Yang Berkompeten Berikut Ini adalah Contoh Aplikasi GSA GSA Yang Telah Dibuat Kalau Direview Maka Apa Ya Karena Kendala Di Lapangan Contoh GSA Memindahkan Kontainer Dengan Forklift Effortnya Adalah Kita Harus Melakukan Observasi Untuk Mengidentifikasi Urutan Langkah Tugas Identifikasi Bayat Termasuk Risiko Dan Menentukan Pengendalian Keselamatan Untuk Aplikasi SOP Untuk Bekerjaan Aktivitas Sifatnya Baru Maka Diawali Dulu Dengan GSA Apabila Berjalan Kontinu Dan Tempatnya Sama Serta Ideal Maka GSA Bisa Dipakukan Menjadi SOP Ada Pun Effortnya Untuk SOP Antara Lain Yaitu Memerlukan Tim Untuk Menetapkan Langkah Kerja Kemudian Menetapkan Teknis Pengendalian Menetapkan Siapa Yang Melakukan Dari Setiap Tahapan Dari SOP Yang Dibuat Ada Kompetensi Tertentu Yang Ditetapkan Untuk Melakukan Pekerjaan Atau Syarat Minimalnya Termasuk Juga Melakukan Trail Supaya Satu Proses Pekerjaan Bisa Berjalan Dengan Aman Untuk Dianalisa Dianalisa Agar Saat Finalisasi Ini Sudah Menjadi Pakam Yang Baik Dari Evaluasi Tentunya Organisasi Harus Menunjuk Personel Yang Bertanggung Jawab Salah Satu Contoh Adalah Manager Untuk Mengawal Proses Ini Agar Bisa Berjalan Dengan Baik Berikutnya Untuk Aplikasi Risk Assessment Untuk Baik Berskala Project Rutin Ataupun Non Rutin Contohnya Adalah Mengoperasikan Water Truck Oke Contohnya Adalah Risk Assessment Mengoperasikan Overhead Crane Apa Yang Diperlukan Antara Lain Tim Teknis Maintenance K3 Dan Pihak Yang Terkait Untuk Melakukannya Gue Lakukan Diskusi Khusus Yang Ketiga Data Yang Disiapkan Antara Lain Spesifikasi Teknis Kemampuan Angkat Termasuk Juga Sekupnya Yang Diminta Apa Beberapa Contoh Yang Dinilai Pemasangan Overhead Crane Perawatan Overhead Crane Inspeksi Berkala Kelistrikan Pengoperasian Pengujian Kelayakan Dan Tentunya Yang Berkala Termasuk Juga Pengangkatan Beban Dengan Kapasitas Tertentu Dan Teknik Pengangkatan Yang Dibilih Sesuai Dengan Benda Yang Diangkat Ini Perlu Waktu Khusus Dan Tim Khusus Termasuk Juga Personelnya Sudah Harus Dibkali Pelatihan Risk Assessment Yang Mumpuni Dari Pengalaman Satu Lapangan Minimal Antara 2-3 Hari Supaya Bisa Mendapatkan Momen Terbaik Bukan Hanya Menghitung Angkanya Tetapi Ada Data-data Support Supaya Keputusan Dapat Diambil Dengan Optimal Untuk Meminimalkan Kegagalan Dalam Proses Aktivitas Operasional Lampiran Perlupa Forchart Bila Perlu Ditambahkan Supaya Alur Prosesnya Berjalan Dengan Baik Dan Benar Berikutnya Yang terakhir Adalah Format Risk Assessment Ini Masing-Masing Perusahaan Punya Template Tentunya Disini Ada Aktivitasnya Ada Bahayanya Ada Pengendalian Ini ada Dua Tanpa Kontrol Dan Setelah Kontrol Termasuk Kalkulasi Penelan Risiko Apakah Tolerable Atau Tidak Kalau Tidak Apa Kontrolnya Mengacu Pada Sandar Masing-Masing Perusahaan Demikian Disampaikan Akhiru kalam Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih